Assalamualaikum, rekan setia petua indatu dalam serial menunaikan ibadah haji episode hukub di Arafah. Persiapan sebelum berangkap hukub di Arafah, jemaah haji Indonesia umumnya melaksanakan haji tamatu, yaitu umur buluan baru melaksanakan haji, dengan membayar dam satu ekor kambing atau kibas. Untuk itu, selesaikan pembayaran dam dan dianjurkan untuk melaksanakan kurban jadi dua ekor kambing yang dititip dan nanya keketerombongan sebelum melaksanakan hukub di Arafah, sehingga memudahkan jemaah untuk kusum ibadah. Untuk jemaah yang berangkat, dianjurkan mempersiapkan obat-obatan, khususnya obat flu, diari, dan multivitamin. Bagi calon haji yang menderita penyakit bawaan, jangan lupa membawa obat-obat yang dikonsumsi rutin. Sebagai tambahan, membawa makanan ringan dan buah-buahan cukup bermanfaat, jika lo menu yang tersedia di sana tidak sesuai dengan selera, agar kebugaran fisik dapat terjaga. Ingat lo, haji itu adalah Arafah. Disunahkan bagi seorang yang berhaji untuk mempersiapkan iram, yaitu mencukur, merepihkan jenggot, kumis, dan memotong kuku. Tidaknya ia mandi untuk beriram, lalu untuk lelaki, disunahkan untuk memakai minyak wangi di tubuh dan di rambutnya. Ada pun wanita, tidak boleh memakai minyak wangi, kecuali hanya sekedar saja. Ada pun kain iram bagi lelaki dan wanita, tidak boleh pakai wangi-wangian. Dianjurkan untuk salah dua rakaat sebelum melafalkan doa iram, lalu berniat masuk dalam iram dengan lafal, La baikallahumma hajan. Kalau dia menghajikan orang lain, maka ia tambahkan dengan La baikallahumma hajan anfulan. Dan setelah itu, berangkat ke Padang Arafah. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.